selamat menikmati untuk minggu ini kami akan meneruskan materi pembelajaran online SKI berupa video untuk kali ini kita akan membahas terkait ilmu yang berkembang pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah tujuan pembelajaran sejarah kemudian Islam materi ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah santri mampu mendeskripsikan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah santri mampu mempresentasikan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terkait ilmu yang berkembang pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah tumbuhnya peradaban pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran Faktor yang paling dominan mendorong suasana itu adalah kebijakan dari khalifah kedua yakni Abu Ja'far Al-Mansur seorang khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan beliau pula yang memindahkan ibu kota yang sebelumnya berada di Damascus dipindahkan ke wilayah Baghdad wilayah yang akhirnya terkenal seantero dunia pada waktu itu karena kemegahannya dan juga karena pemerintahannya yang luar biasa di bawah ini beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang pertama ilmu filosofat tokoh-tokohnya antara lain Al-Kindi Al-Kindi ini terkenal sebagai Bapak Filosofat Arab buku karangannya kurang lebih berjumlah 236 buah Al-Farabi buku karangannya yang berjumlah kurang lebih 12 buah Ibn Sina meskipun beliau lebih terkenal sebagai seorang dokter namun beliau juga seorang filosof yang juga tersohor pada waktu itu selanjutnya selanjutnya Al-Ghuzali hasil karyanya kurang lebih berjumlah 70 judul buku karangannya yang begitu terkenal adalah Ihya Ulumuddin Ibn Rusid meskipun beliau lebih terkenal sebagai seorang filosof namun beliau juga seorang dokter buku karangannya yang cukup terkenal berjudul Mabadi Ul Falafisah selanjutnya adalah ilmu kedokteran sebelum kita membahas tokoh-tokoh dari ahli kedokteran di bawah ini ada beberapa perguruan tinggi kedokteran pada masa pemerintahan dinasi Abasyah yang cukup terkenal yang pertama adalah Yunde Saipur di Iran Haran di Syria yang terakhir di Baghdad pusat peradaban pemerintahan dinasti Abasyah di bawah ini adalah para ahli kedokteran yang masyur pada waktu itu yang pertama adalah Jabir bin Hayyan beliau terkenal sebagai bapak ilmu kimia buku karangannya berjumlah kurang lebih 500 judul selanjutnya selanjutnya Hunain bin Isha beliau seorang ahli mata yang sangat termasur bukan cuma di kalangan pemerintahan dinasti Abasyah namun sampai ke negeri Eropa beliau juga banyak menerjemahkan buku-buku asing terutama dari Yunani bahkan Khalifah pernah memberikan hadiah pada beliau berupa emas seberat buku-buku yang beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arat selanjutnya Ar-Razi atau Res yang lebih terkenal di dunia Barat selanjutnya dalam bidang astronomi para ahli astronomi yang terkenal adalah Al-Fazari pencipta alat ukur tinggi dan jarak bintang atau Astrolub Al-Batani atau terkenal di Barat sebagai Al-Bataknus beliau penemu penentu tahun matahari selanjutnya Abdul Wafa beliau penemu jalan ketiga dari bulan sedangkan jalan kesatu dan kedua ditemukan oleh orang-orang Yunani bidang ilmu matematika di antara ahli matematika antara lain Umar Al-Faruhan beliau lah yang mendesain pembangunan kota Baghdad kota Baghdad yang begitu megahnya ataupun yang terkenal sebagai kota seribu satu malam didesain oleh beliau bagaimana ada sungai yang mengalir di tengah-tengah pusat kota yang tujuannya untuk transportasi perdagangan Al-Kawarizmi beliau pengarang kitab Al-Jabbar atau Al-Gebra beliau juga penemu angka 0 Dalam bidang seni ukir Beberapa seniman ukir yang terkenal yaitu bat dan tarif sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi Pada masa itu juga terdapat sekolah khusus seni ukir di Cairo yang bernama sekolah Cairo Di bawah ini para ahli bahasa dan sastra pada waktu pemerintahan dinasti Abasyah Yang pertama Abu Nawas Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Hasan Al-Hani Al-Hakim Beliau tidak hanya terkenal sebagai sastrawan muslim Beliau juga terkenal akan kesolihannya dan juga kejenakaannya Abu Taman Beliau seorang penyair Arab dari suku Tai Himpunan puisi beliau yang terkenal berjudul Hasamah atau dalam bahasa Indonesia artinya desakan Dabal Al-Quzai Beliau penyair besar yang memiliki watak kritis Ibnu Rumi Beliau penyair yang berani menciptakan tema-tema baru Yang terakhir Al-Bata Nabi Beliau seorang penyair yang pandai memuji khalifah yang haus akan hadiah Pada waktu pemerintahan dinasti Abasyah maupun pemerintahan dinasti Umayyah seorang penyair yang mampu memuji memuji khalifah akan diberikan hadiah Itu tadi materi sejarah kebudayaan Islam Semoga bermanfaat dan semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita mampu untuk bertatap muka kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh